Totokan jari tunggal jilid delapan. Ketiga niyakau tersebut mengangguk-angguk. Tidurlah adik kecil kata Jialisyonie. Kau tentu lelah sekali. Tidur? Tidak. Aku tidak mengantuk kata si mesum. Aku cuma lelah dan ingin beristirahat. Baiklah kau beristirahat. Kami ingin main-main keluar kuil dulu setelah berkata begitu, ketiga niyakau tersebut keluar dari kuil itu. Di luar kuil, mereka bisik-bisik, entah apa yang mereka bicarakan. Si mesum tidak perdulikan sikap ketiga niyakau itu. Dia beristirahat. Dia merasa beruntung juga, akhirnya dia bertemu dengan niyakau-niyakau yang baik hati itu. Waktu si bocah sedang melamun seperti itu, mendadak sekali didengarnya suara bentakan di luar kuil. Cepat-cepat si mesum melompat berdiri, dia berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata, di luar kuil sudah terjadi pertempuran. Malah, yang tengah bertempur adalah tiga niyakau muda itu. Mereka memergunakan masing-masing yak sebatang pedang, mengepung seseorang. Si mesum memperhatikan orang yang tengah di kepung ketiga niyakau muda itu. Suhu teriak si mesum ketika melihat jelas orang yang di kepung ketiga niyakau muda itu. Memang, orang yang di kepung ketiga niyakau itu tidak lain liput hos hiyo. Tapi panggilan si mesum itu bertepatan dengan terdengarnya suara jerit kesakitan dari tiga orang niyakau itu, karena liput hos hiyo mengibas dengan lengan bajunya, ketiga niyakau itu terjungkal rubuh bergulingan di tanah. Si mesum jadi kaget. Dia berlari menghampiri. Suhu, jangan mempersakiti pendekta-pendekta itu. Teriaknya. Liput hos hiyo sebetulnya masih hendak menyerang ketiga niyakau tersebut, tapi mendengar teriakan si mesum, dia menahan tangannya dan menoleh. Dia mengenali muridnya, hatinya jadi girang. Mesum kau, ada di sini teriaknya sambil melompat dan menghampiri muridnya. Mengapa kau ada di sini? Kau tidak menungguku di rumah penginapan itu. Sungguh nakal sekali kau. Lolap mencarimu kemana-mana. Si mesum cepat-cepat memberi hormat, dia menceritakan apa yang dialaminya. Muka liput hos hiyo berubah. Hem, jadi si hidung kerbau YM cincin berada di sini juga. Jelas, dia mengincar, pedang mustika itu menggumam liput hos hiyo. Suhu kenal dengan tojin hidung kerbau itu tanya si mesum. Ya, apa saja yang dikatakannya kepadamu, mesum tanya liput hos hiyo kemudian. Katanya dia ingin membinasakan suhu menjelaskan si mesum. Hem, dia berbicara terlalu terkebur. Walaupun aku belum lagi berhasil menjadi jago nomor satu, namun manusia seperti YM cincin tidak berarti di mata lolap tampaknya liput hos hiyo gusar sekali. Apakah suhu berhasil meminta pedang dari si rase terbang tanya si mesum? Muka liput hos hiyo tambah guram. Belum katanya. Apakah dia terlalu liahai, suhu? Muka si pendeta berubah merah, dia jadi malu sendirinya teringat betapa dalam satu gebrakan saja dia terluka di tangan si rase terbang. Untuk mengakui hal itu terus terang, liput hos hiyo merasa jengah. Bukan disebabkan ia terlalu liahai, justru liap belum ingin turun tangan, kalau sudah tiba waktunya, di saat itulah aku akan turun tangan. Apakah sekarang suhu hendak mencari YM cincin tanya si mesum? Dia berbicara terlalu terkebur dan seakan juga dengan mudah dia bisa merubuhkan dan membinasakan suhu. Liput hos hiyo menggeleng. Persoalan YM cincin bisa diurus nanti saja, sekarang lolap tengah memiliki urusan yang sangat penting. Kau mengapa bisa berteman dengan niyakou niyakou itu? Si mesum segera menceritakan pertemuannya dengan yang yan sya niye, kemudian dengan ketiga orang murid yang yan sya niye ini. Hem, kau bilang mereka memperlakukankah sangat baik, sehingga kau merasa bersyukur sekali. Tahukah kau? Betapa mereka ini sebetulnya merupakan niyakou niyakou setan yang paling jahat di permukaan dunia. Justeru mereka ingin memancing segala macam keterangan dari mulutmu, mereka pasti bertanya ini dan itu pada dirimu tentang diri lolap. Si mesum terkejut, dia melirik kepada ketiga orang niyakou yang sudah merangkak bangun dan tengah mengibas-ngibaskan jubahnya karena tadi mereka sudah terguling-guling di tanah, membuat jubah mereka kotor. Benar suhu, mereka banyak bertanya tentang pedang mustika dan juga kuda-kudaanku malah hijau kata si mesum. Liput hwasyio berubah mukanya, dia mendengus. Baiklah, lolap akan menghajar mereka lagi sambil. Berkata begitu, si pendeta ingin menghampiri ketiga niyakou itu. Suhu si mesum cepat-cepat menarik tangan baju gurunya, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak menyiksa atau memukulku. Malah mereka sanksi baik sekali, memberikan makanan dan minuman kepada aku. Sudahlah suhu, janganlah mempersakiti mereka. Liput hwasyio menahan langkah kakinya. Dia berdiam diri sejenak, barulah kemudian mengangguk. Baiklah, kau yang meminta agar mereka tidak dihajar lebih jauh, aku mau memenuhi permintaanmu. Mesum kata liput hwasyio. Senang hati si bocah, dia menoleh kepada ketiga niyakou itu sambil tersenyum. Sedangkan Itlisianie bertiga waktu melihat si pendeta liput hwasyio hendak menghajar mereka lagi, cepat-cepat. Bersiap dengan pedang masing-masing. Namun, mereka jadi bernafas lega melihat si pendeta membatalkan maksudnya. Liput hwasyio menarik tangan si mesum, ayo kita berangkat. Si mesum tidak bisa pamitan dari ketiga niyakou itu, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Itlisianie bertiga menyangka si bocah sengaja ingin mengejek mereka, tidak membalas lambayan tangan si bocah, melainkan mati mereka mengawasi mendelik galak pada si mesum. Liput hwasyio mengajak si mesum masuk ke dalam kota. Tapi pendeta itu tidak memilih rumah penginapan yang kemarin, rumah penginapan yang dipergunakan si rase terbang. Liput hwasyio memilih sebuah rumah penginapan kecil. Rupanya, dalam satu malaman, setelah berhasil menumpang di sebuah kuil di dekat pintu kota sebelah barat, Liput hwasyio bisa memulihkan kesehatannya. Dia sudah bisa mengumpulkan sinkangnya, yang semula buyar. Dia mencari-cari si mesum, tapi tetap saja tidak berhasil menemukannya. Bahkan ketika itu dia mendengar sepak terjang Y.M. Chinjin, yang ingin menantangnya untuk bertempur. Waktu itu matahari pagi hampir muncul, Liput hwasyio tengah keliling di tengah kota untuk mencari si mesum muridnya. Mendadak sekali dua orang tojin muncul di hadapannya, menyampaikan sepucuk surat, yang menyatakan agar Liput hwasyio datang ke kuil di sebelah barat utara kota itu. Surat itu menyatakan juga, Y.M. Chinjin ingin mengadu ilmu dengannya dan menantangnya. Kalau Li, Liput hwasyio tidak memenuhi tantangannya, kepengecutannya akan disiarkan dalam rimba persilatan. Gusar bukan main Liput hwasyio segera dia ikut dengan kedua tojin itu. Namun, belum tiba di kuil itu sudah terjadi urusan yang tidak disangka-sangkanya. Dua orang tojin yang akan mengantarkannya ke kuil itu, mendadak menjerit keras dan tubuh mereka terjengkang rubuh. Mati mereka mendulik, napas mereka telah berhenti. Mereka telah mati tidak berkutik. Mati Liput hwasyio sangat jeli, dia melihat sesosok bayangan hijau berkelebat berlari di atas genting rumah. Tidak buang waktu lagi, Liput hwasyio menjejakan kakinya ke tanah, tembuhnya melesat ke atas genting. Dia mengejar sosok tubuh hijau itu. Tapi ginkang orang yang dikejarnya itu tinggi sekali, berlari terus seperti bayangan. Dilihat dari gerakannya, ginkang orang itu tidak berada di sebelah bawah ginkang Liput hwasyio. Liput hwasyio semakin penasaran, dia mengeropos semangatnya dan mengejarnya semakin cepat. Tetap saja dia gagal untuk mendekati sosok tubuh itu. Sedangkan orang yang diburu Liput hwasyio berlari keluar kota. Berlari terus tanpa menoleh. Selama mengejar, Liput hwasyio menduga-duga, entah siapa orang itu. Lalu mengapa orang tersebut membunuh kedua tojin anak buah Y.M. Chinjin? Apa maksudnya? Melihat kera orang ini berlari, Liput hwasyio menyadari bahwa dirinya memang tengah dipancing oleh orang tersebut, untuk ikut atau pergi ke suatu tempat. Dengan kepandaian yang tinggi, jelas Liput hwasyio tidak merasa gentar. Malah dia mengejar dengan mengempos semangatnya, membuat si pendepta bisa berlari lebih cepat. Ketika tiba di depan sebuah hutan kecil, Liput hwasyio kehilangan jejak buruannya. Setelah mencari kesana kemari, dia tiba di depan kuil di mana si mesum bersama tiga niyeku itu tengah beristirahat. Seketika Liput hwasyio menduga bahwa ketiga niyeku itu adalah teman-temannya orang yang tadi dikejarnya. Segera dia membentak dan terjadi pertengkaran mulut. Malah, ketiga niyeku itu pun sudah mencabut pedang masing-masing, mengurung serta mengepung Liput hwasyio. Itulah sebabnya, di antara mereka terjadi pertempuran. OO Dewi Kazeta AOO Liput hwasyio memesan makanan untuk sarapan pagi mereka. Pelayan cepat sekali menyajikan pesanan si pendeta. Waktu bersantap Liput hwasyio mengawasi si mesum. Tiba-tiba hati Liput hwasyio tercekat. Ia melihat bayangan hitam pada kedua ujung alih si mesum. Ia Liput hwasyio berseru tertahan meletakkan sumpitnya kemudian memegang pergelangan tangan si mesum. Pendeta ini tambah kaget lagi, mukanya sampai berubah hebat. Si mesum heran bukan main melihat sikap si pendeta, ia mengawasi perbuatan si pendeta. Celaka berseru Liput hwasyio lewat sejenak lagi. Ada apa, suhu? Celaka. Kau telah dilukai orang di celakai orang. Ya, jalan darah terpenting di tubuhmu telah dibuka menyahuti si pendeta. Jalan darah terpenting di tubuh tecu telah dibuka orang. Tanda seru tanya si mesum tambah tidak mengerti. Ya, ternyata, waktu melihat bayangan hitam pada kedua ujung alis si mesum, Liput hwasyio menduga muridnya ini dilukai seseorang, luka di dalam. Seseorang yang terluka di dalam, tentu pada kedua ujung alisnya berbayang hitam gelap. Itulah sebabnya si pendeta cepat-cepat mencekal pergelangan tangan si mesum, buat memeriksa keadaan peredaran darahnya. Benar saja. Jalan darah si bocah kalang kabut. Coba kau tarik nafas dalam-dalam sebanyak tiga kali perintah Liput hwasyio. Si mesum menuruti perintah si pendeta, ia menyedot nafas dalam-dalam tiga kali. Muka Liput hwasyio semakin berubah gelisah. Ia tampaknya agak bingung. Celaka, benar-benar kau terluka di dalam berseru si pendeta. Pendeta ini rupanya merasakan jalan darah si mesum tambah kacau dan kocar-kacir tidak keruan ketika si mesum menarik nafas dalam-dalam tiga kali. Siapa yang melukai aku, suhu tanya si mesum. Aku mana tahu menyahuti si pendeta. Kemudian si pendeta meminta si mesum membuka bajunya. Ia memeriksa beberapa jalan darah di dada si mesum. Tambah panik rupanya si pendeta. Seluruh jalan darah si mesum memang sudah kacau peredarannya, terbulak-balik. Yang seharusnya berjalan ke bawah justru telah beredar ke atas, begitu juga yang sebaliknya. Tapi yang membuat si pendeta tambah heran, bocah ini tetap tenang-tenang saja, tidak terlihat ia lesu ataupun menderita kesakitan. Padahal, seseorang jalan darahnya terbuka seperti itu dan menjadi kacau, orang yang bersangkutan akan lesu dan tidak bersemangat. Di samping itu akan kesakitan di beberapa tempat di anggota tubuhnya. Liput Hwasio memijit bagian lengan si mesum. Sakit tanyanya. Si mesum menggeleng. Dia tambah heran melihat sikap si pendeta. Aneh sekali, mengapa dia tampaknya jadi begitu panik, sedangkan dirinya tidak menderita sakit apa-apa. Su aku tidak merasa sakit apa-apa kata si mesum lagi. Kemudian, mungkin suhu salah memijit jalan darahku. Si pendeta menggelengkan kepalanya, dia berdiam diri dengan sepasang alis menggerut dalam-dalam, kemudian tangannya merabah-rabah beberapa jalan darah si mesum, seakan juga Liput Hwasio tengah berpikir keras. Setelah memeriksa jalan darah si mesum sekian lama, barulah si pendeta mengawasi si mesum dengan sorot metu sangat tajam. Benar-benar kau tidak merasa sakit di beberapa bagian dari anggota tubuhmu menegasi si pendeta. Si mesum menggeleng. Tidak sahutnya. Tidak ada yang sakit-sakit, suhu. Aneh mengeluh si pendeta. Si mesum mengawasi gurunya. Liput Hwasio tidak memiliki selera untuk melanjutkan makannya. Dia menghela nafas dan termenung sejenak. Barulah kemudian dia bilang, kau sudah terluka di dalam yang hebat. Dalam waktu dua atau tiga hari kau akan menderita hebat sekali, muridku. Kau sudah dicelakai seseorang, yang membuka jalan darah terpenting di tubuhmu, seperti jalan darah yang lu hiat, tung siuh hiat dan mayun hiat. Jalan darah itu sangat penting sekali. Sekali saja dibuka tanpa tujuan untuk melatih sinkang, niscaya akan menyebabkan orang yang bersangkutan menderita hebat. Si mesum tambah heran, dia mengawasi tidak mengerti sikap gurunya. Entah siapa yang melukaimu menggumam Liput Hwasio lagi. Apakah niyakau niyakau itu, suhu tanya si mesum. Liput Hwasio menggeleng. Tidak mungkin, kepandayan mereka masih rendah. Tapi guru mereka memiliki kepandayan tinggi. Menjelaskan si mesum. Yang yan sya niye, maksudmu? Ya, memang niyakau itu pernah memperkenalkan gelarannya sebagai yang yan sya niye. Liput Hwasio mengulapkan tangannya. Tidak. Tidak mungkin. Kepandayan yang yan sya niye walaupun tinggi, poh dia tidak memiliki kepandayan yang bisa membuka jalan darah seseorang, tanpa orang yang bersangkutan mengetahui dan menderita seperti yang kau alami sekarang ini, justru yang yan sya niye jika membuka jalan darah seseorang, seketika itu juga orang yang menjadi korbannya menemui ajalnya ataupun terluka parah. Ini justru mengherankan sekali, walaupun beberapa jalan darah terpenting di tubuhmu sudah dibuka, namun tetap saja kau dalam keadaan sehat segar, tanpa ada perubahan pada dirimu setelah berkata begitu si pendeta, berpikir keras, sempat akhirnya dia menepuk lututnya. Ah, lolap sekarang tahu teriak si pendeta dengan suara girang, tampaknya dia teringat sesuatu. Apa yang suhu ketahui tanya si mesum, yang tertarik sekali dan ingin mengetahuinya. Pasti yang melukaimu adalah dia kata si pendeta itu lagi. Dia siapa suhu? Y.I.M. Chinjin kata liput hoesyo ke pandayan tojin hidung kerbau itu memang sangat tinggi, mungkin sengaja dia memperlakukankah seperti ini, yaitu memberikan waktu tertentu, barulah akibat dari perbuatannya yang membuka jalan darahmu akan terlibat. Hem, dia tentu mengandung maksud tertentu. Kaget si mesum, hatinya tercekat. Memang Y.I.M. Chinjin dirasakannya bukan sebangsa pendeta baik-baik. Juga, si O. Lan Ing walaupun sudah menolongnya namun pernah menyiksanya. Dia masih terlalu kecil, tapi sikap dan kelakuan gadis kecil itu terkadang seperti juga kelakuan seorang iblis yang kejam dan bengis sekali. Bukankah setiap perintah gurunya selalu dilayani oleh si O. Lan Ing dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan tanpa mengenal rasa peri kemanusiaan, menyiksa si mesum? Walaupun akhirnya si O. Lan Ing yang telah menolonginya, namun tetap saja kesan si mesum terhadap gadis kecil itu tidak baik. Kalau demikian, kata Liput Hwasio seorang diri. Lolap harus mencarinya, harus menghajar Tojin hidung kerbau itu. Biarpun Liput Hwasio berkata seperti itu, tetap saja ia tampaknya bingung. Bukan main herannya si mesum, karena dia sendiri tidak merasakan terjadi sesuatu perubahan pada diri ia, Tok si pendeta yang jadi gurunya demikian bingung dan berkhawatir sekali. Liput Hwasio sendiri, sebagai seorang tokoh yang memiliki kepandayan tinggi, segera menyadari keselamatan jiwa si mesum sangat terancam. Jika nanti telah tiba saatnya dan jalan darahnya sudah tidak teratur lagi, peredarannya tambah kacau, miscaya si mesum sulit diselamatkan lagi. Sekarang, jika ia mengerahkan sinkangnya, bisa saja Liput Hwasio berusaha mengembalikan peredaran jalan darah si mesum pada keadaan semula. Namun, ini jelas memakan tenaga yang tidak sedikit. Setidaknya, Liput Hwasio harus mengorbankan lima bagian dari sinkangnya. Setelah mengobati si mesum, ia harus beristirahat selama satu tahun untuk memulihkan iwakangnya. Inilah yang membingungkan Liput Hwasio, karena dia juga teringat kepada pedang mustika yang ingin direbutnya dari tangan si rase terbang. Jelas itu pun memerlukan tenaga yang besar sekali. Jika sekarang dia mengobati si mesum, mana mungkin dia bisa menghadapi si rase terbang? Sedangkan kemarin dengan kepandayan yang penuh dan tenaga sinkang yang tidak berkurang, ia dapat dilukai oleh si rase terbang, apalagi jika dia menghadapi si rase terbang dengan tenaga dalam yang berkurang, miscaya ia akan celaka di tangan si rase terbang. Itulah yang membuat hati Liput Hwasio jadi bingung. Kalau si mesum tidak segera diobati dan jalan darahnya tidak segera ditutup dan dikembalikan pada posisi yang sebenarnya, miscaya bocah itu pun akan celaka. Kalau pengobatannya terlambat, peredaran jalan darah sudah semakin kacau, bocah ini sulit ditolong lagi. Seringan-ringannya si mesum akan bercacat, lumpuh kaki maupun tangannya. Seberat-beratnya, dalam tiga hari bocah itu akan mati. Tengah Liput Hwasio bingung mencari pemecahan persoalan yang tengah dihadapinya, si mesum tersenyum. Sudahlah suhu, mengapa harus bingung-bingung, bukankah pecu tidak kurang suatu apa kata si mesum? Liput Hwasio menghela nafas. Kasihan anak ini. Pikir Liput Hwasio di dalam hatinya. Dia jadi terbaru sekali, karena dalam usia sekecil ini tampaknya memang si mesum harus menerima siksaan dan juga incaran maut di semi barang waktu. Sebetulnya Liput Hwasio seorang tokoh persilatan yang memiliki sinkang sangat tinggi, dia pun bisa mengendalikan diri dengan tenang, biarpun menyaksikan suatu pembunuhan yang paling kejam sekalipun juga. Namun sekarang, tidak urung, dia jadi merasa berduka. Dia merasa berkasihan terhadap nasib si mesum. Hari masih pagi, tamu-tamu di rumah makan itu mulai berdatangan untuk bersantap. Tapi, di antara tamu-tamu yang berdatangan itu dan di tengah para pelayan rumah makan mulai sibuk melayani tamu, justeru di saat itu terdengar orang bersenandung. Apa artinya hidup? Kelana di antara delapan penjuru bumi, maut selalu mengincar, kematian selalu ada. Tanda petik. Liput Hwasio menoleh keluar. Di ambang pintu rumah makan itu duduk seorang pengemis berpakaian sangat kotor sekali. Mukanya empat persegi, dengan tandanya tidak hentinya bergerak memainkan seekor ular yang sangat besar, yang melilit tubuh si pengemis. Menakjubkan sekali. Ular yang dimainkan oleh pengemis itu yang berusia kurang lebih 30 tahun lebih, merupakan ular yang sangat beracun, yaitu ular belang. Tapi, pengemis itu senaknya saja menggerak-gerakan ular tersebut dengan kedua tangannya. Dia bersenandung dengan suara seperti orang menangis sehingga menarik perhatian semua orang. Tamu-tamu di rumah makan merangkap rumah penginapan itu jadi menggidik melihat kelakuan si pengemis. Seorang pelayan juga dengan sikap takut-takut, menghampiri. Loya panggilnya. Anehnya dia memanggil dengan sebutan Loya, cuan besar, kepada pengemis itu. Harap jangan mengacau. Nanti kami bisa bangkrut kalau tamu-tamu menjadi takut. Pengemis itu tidak memperdulikan si pelayan, terus juga dia bersenandung dan memainkan ularnya. Loya, katakanlah, apa yang diinginkan Loya? Nasi, sayur-sayuran atau arak tanya pelayan itu lagi? Pengemis itu berhenti bersenandung, dia menatap si pelayan dengan sorot metu sangat tajam. Nasi? Sayur? Arak tanyanya seperti orang menggumam. Ya, katakanlah Loya, apa kebutuhan Loya? Kami akan memberikannya, asal Loya tidak mengacau di sini. Pengemis itu tertawa dingin. Hem, kau sangka aku datang kemari untuk mengemis tegurnya. Muka pelayan itu berubah. Maafkanlah Loya, kalau memang Loya tidak mengharapkan sesuatu, harap Loya meninggalkan tempat ini. Jangan mengganggu dan mengacaukan rumah makan kami, jika para tamu takut dan meninggalkan tempat ini, niscaya kami bisa bangkrut. Siapa yang takut padaku tanya si pengemis? Pelayan itu jadi gelagapan. Engkau sendiri takut padaku tanya si pengemis kepada si pelayan. Pelayan itu menelan air liurnya, dia mengangguk. Benar, Loya. Kenapa kau takut padaku? Ular di tangan Loya, tentu sangat ganas sekali, memang ular itu sangat jinak pada Loya, tapi jika suatu waktu ular itu terlepas dari tangan Loya dan mengamuk di sini. Pengemis itu tertawa dingin, dia mengusap-usap kepala ular itu, katanya, Ularku, kau menakutkan semua orang di sini, coba kau pergi lihat sendiri. Setelah berkata begitu, si pengemis malah melepaskan ularnya, yang segera menyelusur di lantai, masuk ke dalam rumah makan itu. Pelayan menjerit kaget dan cepat-cepat berlari masuk ke dalam, dia takut kalau saja ular itu melilit dan menggigitnya. Tamu-tamu lain juga menjerit karet, mereka menyingkir menjauhi diri ke ruang dalam. Keadaan di rumah makan itu jadi kacau. Ular itu menggeleser terus di atas lantai, malah telah menghampiri seorang tamu. Tamu itu ketakutan bukan main, tubuhnya gemetar keras sekali. Saking ketakutan di dekat kedua kakinya mengumpulang air, karena dia telah terkencing-kencing. Si pengemis tertawa terbahak-bahak. Ular si pengemis ternyata tidak ganas. Dia hanya menyelusuri kaki orang itu, kemudian menggeleser pergi menghampiri tamu lainnya. Keadaan di ruang makan itu semakin panik dan kacau saja. Tamu-tamu lainnya sudah berlomba menghampiri pintu untuk keluar meninggalkan rumah makan ini. Tapi di ambang pintu duduk melintang si pengemis, yang tidak membuka jalan untuk tamu-tamu itu keluar. Ketika seorang tamu yang karena ketakutan sekali, telah menerobos untuk keluar, pengemis itu menyentilkan jari telunjuknya. Seketika terdengar jeritan yang menyayatkan hati. Orang itu terpental. Tubuhnya amruk di lantai. Berkelejatan dengan mulut berbisa, matanya mendelik, kemudian mati. Tamu-tamu lainnya jadi ketakutan setengah mati, para pelayan pun sudah melarikan diri ke sudut ruangan, mereka tidak berani menegur si pengemis. Kasir rumah makan itu pun ketakutan sampai setengah menangis. Tamu-tamu lainnya ada yang menjerit-jerit karena putus asa dan ketakutan sekali. Liput Hwasio jadi mengkerutkan alisnya, melihat perbuatan si pengemis. Melihat kera dia menyentil seorang tamu yang seketika binasa dengan mulut berbusa, menunjukkan bahwa kepandaian si pengemis sangat tinggi. Dia gagah sekali. Sinkangnya juga tidak rendah. Si mesum jadi jijik melihat ular yang besar itu menggeleser tengah menghampiri mejanya. Suhu, ular itu tanda seru kata si mesum sambil menunjuk pada ular yang tengah menggeleser menghampiri mereka. Liput Hwasio tertawa dingin, dia mendongkol bukan main. Tangannya mematahkan sebatang sumpit menjadi dua, kemudian patahan sumpit yang satu ditimpukannya ke arah kepala ular tersebut. Liput Hwasio seorang tokoh persilatan yang memiliki ilmu sangat tinggi, timpukan batang sumpit yang dilakukan si pendekta sebetulnya ilmu menimpuk atau melepas senjata rahasia yang sangat liahai. Jago kelas dua atau yang memiliki kepandaian tanggung-tanggung jangan harap bisa mengelakkan diri dari sambaran sumpit yang dilepaskan Liput Hwasio, namun, justru ular itu seperti mengetahui bahaya yang tengah. Mengancam dirinya, ketika ujung sumpit itu hampir mengenai kepalanya, tau-tau ular itu merunduk menurunkan kepalanya menempel pada lantai. Dengan demikian, batang sumpit yang meluncur ditimpuk oleh Liput Hwasio lewat di atas kepala ular itu. Liput Hwasio jadi kagum juga, di samping makin mendongkol, dia mengambil patahan batang sumpit yang satunya, dia menimpuk lagi. Setelah menimpuk, Liput Hwasio tidak berdiam diri saja, karena dia telah memarahkan sebatang sumpit lagi menjadi dua, kemudian membarengi menimpuk lagi. Dengan kera menimpuk susul-menyusul seperti itu, dia yakin kali ini ular itu tidak bisa menghindarkan diri dari timpukan sumpitnya itu. Di waktu itu memang ular tersebut tampaknya sulit menghindarkan diri dari sambaran sumpit surjpit yang ditimpukan Liput Hwasio, karena patahan sumpit tersebut menyambar dari tiga jurusan. Pengemis di ambang pintu mendengus dingin, tahu-tahu tangannya mengibas. Luar biasa! Tiba-tiba sekali tiga batang sumpit itu telah melejit dan terlempar ke samping, tanpa sempat mengenai sasarannya, yaitu kepala ular itu. Liput Hwasio semakin mendongkol. Pengemis itu sudah memperlihatkan kebebatan sinkangnya. Segera si pendeta melompat dari duduknya, tahu-tahu tangannya sudah diulurkan untuk mencengkeram kepala ular itu. Ular tersebut tahu ancaman bahaya untuk dirinya, dia menggelesar menjauhi. Liput Hwasio tidak mau melepaskan ular itu, yang hendak dibinasakannya. Tapi waktu si pendeta hendak mengulurkan tangannya buat kedua kalinya, justeru si pengemis di ambang pintu sudah melompat menghampiri, dia yang menangkis. Benturan tangan mereka terjadi cukup keras. Tubuh si pengemis terhuyung satu langkah sedangkan tubuh Liput Hwasio bergoyang. Dalam satu gebrakan saja Liput Hwasio menyadari, kepandaian dan sinkang si pengemis hanya berada sedikit di bawahnya, hanya kalah seurat. Siapa kau tegur Liput Hwasio dengan suara mendongkol? Mengapa kau mengacau di sini? Si pengemis tersenyum. Taisu, tampaknya kau memang memiliki kepandaian yang sangat tinggi, tentunya kau bukan seorang yang tidak ternama. Boleh aku mengetahui gelaran Taisu? Lolap tanya, siapa kau dan mengapa mengacau di sini bentak Liput Hwasio? Oh-oh-oh, tertawa si pengemis. Rupanya Taisu merasa takut dan juri untuk memperkenaikan gelaran Taisu itulah ejekan yang dilontarkan si pengemis. Siapa bilang Lolap takut dan juri padamu bentak Liput Hwasio seumur hidup Lolap tidak pernah ganti gelaran. Lolap adalah Liput Hwasio. Si pengemis terkejut mengetahui bahwa pendekta di depannya adalah Liput Hwasio, tokoh rimba persilatan yang sangat terkenal dan berkepandaian tinggi. Namun pengemis ini cepat sekali bisa mengendalikan diri. Ia tidak ragu memperlihatkan perasaan terkejutnya itu sebab segera ia tertawa. Bagus, tidak taunya Liput Hwasio katanya kemudian dengan sikap seperti juga tidak memandang sebelah mata. Apakah Taisu memiliki petunjuk? Sebutkan namamu, karena Lolap memiliki beberapa orang kenalan dekat dengan pihak Kaipang. Kalau memang kau anak buah Kaipang, cepatlah kau angkat kaki kata Liput Hwasio. Pengemis itu menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Aduh, menyesal sekali aku bukan orang Kaipang. Katanya dengan nada mengejek. Kau bukan anggota Kaipang tanya Liput Hwasio agak heran. Benar kalau tidak, tentu Taisu tidak akan mengganggu aku, bukan? Hem, sayang. Justeru aku adalah seorang anggota terhormat dari sah Tokau, perkumpulan racun yang mematikan. Apa Liput Hwasio terkejut? Pengemis itu tersenyum. Taisu terkejut tanya pengemis itu mengejek. Tentunya Taisu tahu bahwa sah Tokau tidak bisa untuk diremahkan. Liput Hwasio memang kaget. Sah Tokau adalah sebuah perkumpulan yang beberapa puluh tahun lalu merupakan sebuah perkumpulan golongan hitam yang sangat ganas sekali. Semua anggotanya terdiri dari penjahat-penjahat kaliber kelas tinggi dan memiliki kepandayan yang sangat hebat. Jarang ada anggota sah Tokau yang memiliki kepandayan rendah. Seperti terlihat si pengemis, walaupun usianya baru 35 tahun, toh dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi, sinkangnya cuma kalah seurat dari si pendeta. Ada lagi yang mengejutkan Liput Hwasio, sudah 20 tahun lebih sah Tokau lenyap dari rimba persilatan, tidak pernah terdengar lagi disebut-sebut oleh orang rimba persilatan. Ada yang mengatakan sah Tokau sudah bubar karena terjadi kericuhan di dalam perkumpulan itu. Ada yang mengatakan seorang kiamhek, seorang ahli pedang, kelas 1 telah turun tangan membasmi mereka. Namun, sekarang ini, setelah sah Tokau lenyap sekian puluh tahun, sekarang terdengar lagi perkumpulan tersebut di depan matusi pendeta. Malah dia tengah berhadapan dengan salah seorang anggotanya. Yang seketika terpikir oleh Liput Hwasio, apakah sah Tokau akan mengambil bagian untuk memperebutkan pedang mustika dari tangan si rase terbang? Hem, apakah santok kau belum musnah tanya Liput Hwasio setelah memantapkan hatinya? Si pengemis tertawa bergelak-gelak keras sekali. Sah Tokau tidak pernah lenyap dari permukaan bumi ini. Seperti Tai Suliat, aku adalah salah seorang anggota sah Tokau. Baiklah. Mengapa kau mengacau di rumah makan ini? Apakah perbuatanmu ini tidak akan membuat sah Tokau hilang muka, karena seorang anggotanya sungguh tidak tahu malu, hanya mengacau di sebuah rumah makan mengganggu orang-orang yang tidak berdaya? Apakah itu hilang muka? Apakah itu membuat malu? Oh 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 oh, Tai Sul. Bagi kami, semua korban adalah sama statusnya, jika mereka bersalah pada sah Tokau, mereka harus mampus. Termasuk juga Tai Sul. Muka Liput Hwasio berubah, belum lagi sempat si pendekta berkata, pengemis itu telah bilang lagi, syukur. Bahwa Tai Sul tadi tidak terlalu mendesaku, kalau tidak, kini Tai Sul tentu sudah terjengkang menjadi mayat. HMMM. Sekarang Tai Sul hanya cukup mempergunakan waktu setengah bulan guna menyembuhkan luka di tubuhmu. Apaliput Hwasio berteriak kaget dia juga telah memandang dengan tajam sekali. Pengemis itu tertawa. HMMM, apakah Tai Sul tidak menyadari bahwa Tai Sul telah keracunan? Coba Tai Sul tarik napas dalam-dalam dan rasakan pergelangan tangan Tai Sul. Si pendeta cepat-cepat menarik napas dalam-dalam, ia tercekat kaget setengah mati. Pergelangan tangannya seketika dirasakan berdenyut sekali. Dia membuka lengan jubahnya, pergelangan tangannya telah berubah biru ke hitam-hitaman. Menggidik si pendeta. Hebat pengemis ini. Hanya satu kali gebrakan saja, pengemis itu sudah bisa melukainya dengan racun. Tadi mereka saling bentur tangan, dan benturan itu justru membuat si pendeta telah terluka keracunan. Pengemis itu rupanya memiliki tangan yang sangat beracun sekali. Muka Liput Hoshio berubah jadi pucat dan merah bergantian karena gusar. Kurang ajar, kau, kau perlu lolap hajar sambil berkata tidak lampias seperti itu, tampak Liput Hoshio melangkah ke depan untuk menyerang pengemis itu. Tunggu dulu, Tai Sul, sabar. Jika memang Tai Sul tidak menginginkan lagi jiwamu, boleh Tai Sul menyerangku. Begitu Tai Sul menyerang, maka racun di pergelangan tanganmu akan bergerak mengikuti peredaran darah, masuk ke jantung. Di waktu itu walaupun Tai Sul memiliki obat dewa, jangan harap Tai Sul bisa menyembuhkan lagi lukamu itu. Lebih baik Tai Sul cepat-cepat pulang ke tempatmu, untuk beristirahat, guna menyembuhkan lukamu itu. Liput Hoshio Marandek menahan langkah kakinya. Dia menyadari bahwa perkataan si pengemis memang bukan hanya sekedar gertakan belaka, sebab sebenarnya kalau dia murka, darahnya akan beredar semakin cepat, ini memang percepat sampainya racun ke jantungnya. Juga, jika dia bergerak mempergunakan tenaganya, sama saja dia membunuh diri, karena darah akan beredar cepat membawa racun ke jantung. Namun si pendekta murka sekali, dia jadi nekat. Keluarkan obat penawarnya bentak Liput Hoshio. Kalau tidak, Lola akan mengadu jiwa denganmu. Sambil berkata begitu, tangan Liput Hoshio sudah diulur, dia hendak mencengkeram tulang pria pedipundak si pengemis. Kali ini serangan si pendekta bukan sembelarangan karena dia sudah berlaku nekat. Dia perlu mengejar waktu, dan tentu saja dalam satu dua jurus harus dapat merubuhkan dan menawan si pengemis, guna memperoleh obat penawar racun yang dipergunakan pengemis itu. Si pengemis tampak tenang sekali. Dia tergelak. Kemudian katanya diiringi dengan suara tertawa mengejek, apakah Taishu benar-benar mencari mati. Tau-tau kakinya sudah melayang menendang ke arah ketiak Liput Hoshio, dia melakukan tendangan dengan cepat sekali. Namun, Liput Hoshio tengah kalap dan dekat, dia pikir, dalam waktu secepatnya harus memperoleh obat penawar racun dari si pengemis, karena itu dia tidak berkelit dari tendangan si pengemis, dia membiarkan ketiaknya ditendang oleh pengemis itu walaupun pada ketiak itu terletak jalan darah mematikan, yaitu Yuan Siyahyat. Saat itu kaki si pengemis tiba di ketiaknya, si pendeta malah mencengkeram kaki pengemis tersebut, diremasnya kuat sekali. Seketika terdengar seruan kaget. Jalan darah di ketiak si pendeta kena ditendang, sedangkan si pengemis terhuyung mundur, dengan muka meringis, karena tulang kakinya telah hancur remuk kena dicengkeram oleh Liput Hoshio. Waktu itu Liput Hoshio menarik nafas dalam-dalam, mengeropos semangatnya. Dia merasakan dadanya sakit berdenyut, namun, pendeta ini tidak semperdulikan. Melihat cengkeramannya berhasil meremukan tulang kaki pengemis itu, dia tidak mau membuang-buang kesempatan itu. Waktu si pengemis masih meringis kesakitan, dia menerjang lagi. Sepasang tangannya bergerak serentak. Setiap serangannya mengandung maut, benar-benar si pendeta ingin mengadu jiwa. Si pengemis sendiri menyadari bahaya yang mengancam dirinya. Ia berseru nyaring, kemudian membuang diri bergulingan di lantai. Lalu tangannya mengibas. Tampak menyambar beberapa titik terang ke arah dada Liput Hoshio. Waktu itu terlihat, Liput Hoshio tidak mau menarik pulang tangannya, sehingga dadanya terkena sambaran titik terang itu. Tapi tangan Liput Hoshio juga sudah menghantam telak sekali dada si pengemis yang waktu itu tengah bergulingan di lantai. Seketika si pengemis memuntahkan darah segar. Dia melompat bangun dan berlari keluar rumah makan itu. Liput Hoshio hendak mengejarnya, namun matanya seketika berkunang-kunang. Dia merasakan kedua lututnya lemas tidak bertenaga. Mati-matian Liput Hoshio mengerahkan sinkangnya, untuk membendung bekerjanya racun yang mengendap di tubuhnya, tapi dia gagal. Pandangan matanya semakin kabur, malah dia telah terguling rubuh di lantai. Si mesum melihat gurunya rubuh tergulit di lantai, cepat-cepat menghampiri. Suhu panggilnya dengan suara nyaring dia menggoyang-goyangkan tubuh gurunya. Tapi Liput Hoshio sudah tidak sadarkan diri. Si mesum jadi bingung. Dia menoleh kepada dua orang pelayan yang mendekat, meminta mereka agar menggotong gurunya ke sebuah kamar. Setelah Liput Hoshio direbahkan di ranjang, si mesum duduk di sebelah. Berulang kali dia memanggil-manggil gurunya itu. Namun Liput Hoshio tetap tidak sadarkan diri. Malah mukanya telah berubah ungu ke hitam-hitaman. Si mesum khawatir sekali, dia juga jadi panik bukan main. Malah, dia telah mengucurkan air mata. Dia takut, kalau-kalau gurunya ini mati disebabkan racun si pengemis yang sangat jahat. Pengah si mesum menangis terisak-isak begitu, mendadak pintu kamar diketuk. Muka si mesum berubah, dia kaget dan takut sekali, karena menyangka si pengemis atau teman-teman si pengemis datang untuk membalas dendam. Dia diam beberapa saat dengan muka pucat, melirik kepada gurunya yang masih rebah pingsan tidak sadarkan diri. Kalau memang yang mengetuk pintu kamar itu adalah teman-teman si pengemis, apa yang harus dilakukan si mesum, sedangkan gurunya tengah keadaan pingsan yang begitu gawat, di mana mukanya semakin hitam, menunjukkan bahwa racun telah bekerja terus, tentu tidak lama lagi, kalau memang Liput Hoshio tidak memperoleh oat penawar racun itu, ia akan binasa tidak ampun lagi dengan tubuh yang keracunan rusak. Ketukan pada pintu terdengar lagi. Akhirnya si mesum memberanikan diri, bertanya, si, siapa? Engkau kecil, bukalah pintu kamar terdengar suara yang sabar dari luar kamar. Agak tenang hati si mesum mendengar suara yang halus dan sabar seperti itu. Dia memberanikan diri untuk menghampiri pintu dan membukanya. Di depannya tampak berdiri seorang pelajar dengan pakaian serba putih. Wajahnya cakep sekali, matanya kebiru-biruan, dengan jubah putih yang bersih, kopiahnya juga berwarna putih, di samping itu senyumnya sangat ramah. Dengan demikian membuat si mesum jadi lebih tenang. Siapa Kongcu tanda seru tanya si mesum kemudian dengan sikap yang ragu-ragu. Si pelajar tersenyum. Engkau kecil, tidak perlu kau mengetahui siapa aku. Tapi, sekarang justeru yang perlu ditolong adalah orang tua yang bersama denganmu, bukankah dia dalam keadaan terluka tanda seru. Si mesum jadi girang. Apakah Kongcu dapat mengobati luka dari suhu ku tanyanya? Pelajar berpakaian serba putih dan wajahnya sangat cakep itu tersenyum. Dia bilang, Entahlah, lihat saja dulu, kalau memang nanti lukanya itu tidak terlalu hebat, aku tentu bisa mengobatinya. Si mesum cepat-cepat memberi hormat kepada pelajar itu, dia bilang, kalau memang Kongcu bisa mengobati luka guruku, bukan main besarnya rasa terima kasih kami. Setelah berkata begitu, beberapa kali si mesum membungkuk menjurah memberi hormat, membuat pelajar itu tersenyum dan memegang lengan si bocah, diangkatnya untuk ditariknya ke samping, dia bilang, engkau kecil, luka gurumu itu tidak bisa ditunda-tunda, dia harus segera memperoleh pengobatan. Setelah berkata begitu, tanpa dipersilahkan oleh si mesum, pelajar berpakaian serba putih tersebut telah melangkah masuk ke dalam kamar. Pelajar itu mengeluarkan suara tertahan ketika melihat muka liput hosio yang sudah matang biru, sebab racun yang bekerja di tubuhnya sudah mendekati jantung. Iii berseru si pelajar, kemudian dia menghampiri dan memeriksa tubuh si pendeta. Barulah kemudian dia bilang, lukanya sudah parah sesali. Racun yang mengendap di tubuhnya adalah racun yang sangat ganas sekali. Setelah berkata begitu, dia menghampiri dan mengambil beberapa butir obat, dimasukkan ke dalam mulut si pendeta. Si pendeta sudah tidak sadarkan diri, tidak dapat menelan obat itu. Dia dibantu oleh pijitan tangan si pelajar pada rahangnya, membuat obat tersebut tertelan di luar sadar si pendeta yang tetap pingsan. Si mesum hanya mengawasi saja, dia melihatnya, betapa gurunya dalam keadaan yang gawat sekali, karena muka dan tubuhnya sudah matang biru. Di waktu itu si pelajar bekerja cepat sekali. Setelah memberikan beberapa butir obat, dia juga membuka pakaian Liput Hoshio, kemudian dia menguruti tubuh si pendeta. Urutannya itu tentu saja untuk mengatur jalan darah si pendeta, agar dapat mengeluarkan racun yang mengendap di dalam tubuhnya. Di saat itu, Liput Hoshio masih dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Dia tetap dalam keadaan menguatirkan, karena wajah maupun tubuhnya tetap biru matang. Setelah menguruti sekian lama, muka si pelajar memperlihatkan sikap kecewa. Menyaal sekali engkau kecil, tampaknya memang tidak mudah memulihkan kesehatan gurumu, dia terkena racun yang sangat ganas sekali. Karena dari itu, gurumu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengobatinya. Kalau toh racun bisa dikeluarkan, itu pun tidak berarti dia semibuh seluruhnya, karena tentu saja akan membuat sebagian tubuhnya jadi lumpuh. Kaget si mesum mendengar keterangan si pelajar, dia telah mengawasi dengan air matu berlinang. Hatinya sedih sekali. Mana mungkin begitu hebat racun yang dipergunakan si pengemis. Dan, tentu hebat sekali kalau sampai gurunya itu menjadi lumpuh. Di waktu itu, tampak si pelajar menguruti lagi tubuh si pendeta. Dia menguruti pada jalan darah terpenting di tubuh Liput Hoshio. Malah, kemudian telah berusaha mengerahkan tenaga sinkangnya. Sedangkan keringat telah membanjir keluar dari sekujur tubuh pelajar itu, badannya jadi basah kuyuk. Muka Liput Hoshio tetap saja menghitam dan matang biru, tidak ada perubahan. Malah pendeta itu masih tetap pingsan. Hal ini sudah membuat si mesum tambah berkhawatir. Tidak ada perubahan pada diri pendeta itu, malah, si pelajar sendiri akhirnya putus asa. Menyesal sekali, luka gurumu benar-benar parah, dia harus memperoleh suat lian. Setelah berkata begitu, si pelajar berpakaian serba putih itu menyusut keringatnya. Dia pun telah berkata dengan suara mengguman, hemmen, aneh sekali, racun yang dipergunakan pengemis itu demikian ganas. Si mesum melihat si pelajar baju putih ini merogoh sakunya, dia mengeluarkan beberapa macam obat dari sebuah kotak, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Sayang sekali persediaan suat lianku telah habis dengan. Demikian, gurumu harus memelihara kesehatannya dalam waktu yang panjang sekali sementara ini dia akan kuberikan. Beberapa macam obat penawar racun, setelah itu, dia harus berusaha memperoleh suat lian setelah berkata begitu, si pelajar menyingkirkan beberapa macam obat, dia memberikannya kepada si mesum. Nanti kau berikan secara teratur kepada gurumu, seharinya tiga kali, ku kira dalam tiga hari dia tidak akan sadarkan diri. Si mesum menyambuti obat-obat itu, dia berlutut sambil menangis. Kongcu, tolonglah guruku, tolonglah jiwanya kata si mesum sambil sesambatan. Sayang sekali aku kehabisan suat lian, kalau tidak, niscaya gurumu dapat tertolong seketika. Tapi, aku akan mengusahakannya buat mengambil obat pemunahnya dari tangan si pengemis yang sudah melukai gurumu, aku akan mengejarnya. Kalau memang aku bisa mengambil obat penawar dari tangannya, jiwa gurumu bisa ditolong. Kau tunggui gurumu, aku akan mencari pengemis itu. Girang hati si mesum, agak terhibur mendengar perkataan si pelajar. Jadi pelajar itu memang bukan untuk pergi begitu saja meninggalkan gurunya yang belum berhasil diobati, dia akan mengejar si pengemis. Siapa tahu dia bisa memperoleh obat penawar dari si pengemis. Terima kasih Kongcu. Terima kasih kata si mesum sambil berlutut. Bangunlah, jangan menangis, seperti ikna kata si pelajar. Ingat, kalau aku belum kembali, kau berikan obat itu secara teratur kepada gurumu, seharinya tiga kali. Setelah berkata begitu, si pelajar baju putih melangkah keluar dari kamar itu. Si mesum menghampiri pembaringan, dia melihat liput hosio masih menggeleptak tidak sadarkan diri, dan mukanya masih hitam gelap. Hal ini menunjukkan bahwa racun yang bekerja di tubuh si pendeta belum lagi dijinakan, masih terlalu ganas. Tanpa bisa ditahankan lagi, mengaburlah air mati si mesum. Dia menangis. Bukan main berkhawatirnya terhadap keselamatan gurunya. Dia jadi berdoa kepada Tian, agar jiwa dan keselamatan gurunya dilindungi. Waktu itu, keadaan di kamar tersebut sunyi sekali si. Mesum sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukannya, selain menunggui gurunya dan nanti memberikan obat seperti petunjuk si pelajar, sambil menantikan kembalinya si pelajar baju putih. Namun yang membuat hati si mesum ragu-ragu, dia melihat usia pelajar itu masih muda. Dia pun tidak mengetahui, apakah si pelajar memiliki ilmu silat. Kalau dia memiliki ilmu silat, apakah ilmunya itu sangat tinggi sehingga bisa menandingi si pengemis? Tanda tanya seperti itulah yang selalu menghantui diri dan hati si mesum. Kalau si pelajar tidak memiliki kepandayan, akan sia-sia saja usahanya, karena akan percuma juga dia pergi menemui si pengemis. Sebab itu hanya akan membuat si pelajar seperti juga mengantarkan jiwanya untuk binasa di tangan si pengemis. Waktu itu tampak si mesum juga telah berusaha untuk memeriksa tubuh gurunya. Dia melihat tangan liput hos hiu. Membengkak. Dia berpikir, kalau memang ku sedot racun yang mengendap di tubuhnya, tentu suhu akan sembuh. Tapi yang membuat si mesum khawatir, justru kalau-kalau nanti diak keracunan disebabkan menyedot racun dari luka di tangan gurunya. Inilah yang membuat si mesum jadi bimbang dan akhirnya hanya mengawasi saja. Napas gurunya satu-satu, tampaknya sesak sekali. Rupanya memang keadaan liput hos hiu sudah parah sekali, jika tidak cepat-cepat memperoleh pertolongan, niscaya jiwanya terancam kematian. Tapi, waktu itu, keadaan tidak memungkinkan ia mencari tabib. Menurut si pelajar baju putih, kalau dia mencari tabib, tentu ia cuma bisa menemukan tabib yang biasa saja, dan kepandaian tabib itu pun hanya bisa menyembuhkan luka atau penyakit biasa. Jika hal itu dilakukannya, cuma menyebabkan gurunya dipel tabib yang tidak memiliki kemampuan buat menyembuhkan luka keracunan yang hebat dari guru Oya. Ini akan sia-sia belaka. Waktu itu, tampaknya si mesum sudah mengambil keputusan dekat. Biarlah aku mati keracunan, asal suhu dapat disembuhkan setelah berpikir begitu, dia menunduk, dia membuka lengan jubah gurunya, dia menyedot luka gurunya di lengan. Dia sudah menyedot darah yang hitam. Setelah menyedot cukup banyak, dia membuangnya. Menyedot lagi. Terus dilakukannya. Setelah beberapa kali menyedot luka di lengan gurunya, dia melihat muka gurunya masih tetap hitam. Ini menunjukkan tidak ada perubahan atas perbuatannya itu. Si mesum cepat-cepat berkumur dengan air, dia juga jadi duduk mematung mengawasi gurunya. Usahanya sia-sia saja. Dia memang sering mendengar, jika seseorang yang keracunan dan disedot lukanya mengeluarkan racunnya, maka orang itu dapat tertolong. Tapi sekarang setelah dia menyedotnya cukup banyak, keadaan gurunya tidak mengalami perubahan, masih tetap hitam gelap. Gurunya juga masih tetap pingsan tidak sadarkan diri. Sedih sekali hati si mesum. Setelah lewat sekian lama, si mesum menduga waktu untuk memberikan obat kepada gurunya sudah tiba. Dia memasukkan sebutir obat berwarna merah seperti petunjuk yang diberikan si pelajar baju putih. Mulut liput Hwasio telah kaku, si mesum membukanya perlahan-lahan, kemudian dengan agak susah memasukkan obat berwarna merah tersebut ke dalam mulut gurunya. Ia berusaha meadorong obat agar tertelan oleh gurunya, namun disebabkan mulut liput Hwasio memang kaku, obat itu tetap saja tidak tertelan. Si mesum jadi bingung. Bagaimana caranya agar obat itu dapat tertelan klep gurunya? Dia teringat kerusi pelajar baju putih tadi, yang telah memijit rahang gurunya, sehingga obat itu dapat tertelan. Segera juga si mesum coba memijit rahang gurunya, sehingga mulut liput Hwasio terbuka, dan setelah memijit sekian lama, obat itu menggelinding masuk ke dalam tenggorokan gurunya. Si mesum menunggui sekian lama, obat itu dan akhirnya mencair tercampur air ludah, sehingga obat itu tertelan oleh gurunya. Menurut si pelajar berbaju putih, obat ini bisa menahan untuk sementara keselamatan gurunya, agar tidak mati. Mencegah sementara waktu bekerjanya racun, agar tidak terlalu ganas. Baru saja si mesum menghapus keringat dikeningnya, dia mendadak sekali jadi kaget setengah mati. Liput Hwasio yang dalam keadaan pingsan tiba-tiba sekali berkelecetan tidak hentinya. Tangan dan kakinya berkelecetan bergerak-gerak tidak hentinya. Muka si mesum jadi pucat. Suhu panggilnya gugup. Tapi Liput Hwasio tetap saja dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Cuma tubuhnya yang tetap berkelecetan tidak hentinya. Si mesum tambah gugup. Apakah obat yang diberikan kepada gurunya itu salah sehingga menyebabkan gurunya berkelecetan seperti itu? Suhu. Suhu. Suhu teriak si mesum berulang kali dengan suara keras, gurunya tetap pingsan. Karena kebingungan, si mesum menangis terisak-isak. Sedangkan dari luar telah masuk dua orang pelayan. Mereka mendengar teriakan-teriakan si mesum. Mereka menyangka pendepta tua yang coba melarang si pengemis mengacau di rumah makan mereka ini telah mati. Mereka jadi ikut bersedih hati. Engkau kecil bagaimana keadaan gurumu tanya salah. Seorang pelayan itu. Si mesum jadi menangis. Oh 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 oh, lopeh, paman. Tolonglah guruku. Tolonglah teriak si mesum sambil menggoyang-goyangkan tubuh pelayan itu. Tolonglah lopeh, guruku itu tubuhnya. Berkelecetan tidak hentinya. Kedua pelayan itu pun sudah melihat tubuh niput hos hiyo memang berkelecetan tidak hentinya. Mereka jadi mengawasi bingung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang membuat mereka menggidik, justru waktu itu tampak muka dan tubuh niput hos hiyo menghitam gelap sekali. Apakah harus memanggil tabib tanya seorang pelayan, dengan suara menggumam karena terlalu bingung. Benar engkau kecil, harus cepat-cepat memanggil tabib. Bukankah gurumu itu keracunan, racun jahat si pengemis busuk itu? Kami panggilkan tabib, ya. Si mesum ikut bingung, dia mengangguk saja. Apakah tabib bisa menyembuhkan racun di tubuh guruku? Tentu saja bisa, kita coba saja kata pelayan yang seorang. Kalau tidak diobati tentu gurumu akan mati. Tolonglah lopeh, tolong panggilkan tabib. Aku tidak tahu di mana rumah tabib. Baik, biar aku yang pergi memanggil tabib. Kata pelayan yang seorang, dia berlari keluar. Tidak lama kemudian pelayan ini kembali bersama seorang laki-laki kurus tinggi. Dialah tabib di kota ini. Segera dia memeriksa keadaan liput hos hiu. Setelah memeriksa sekian lama, wajah si tabib berubah. Ih, inilah racun yang hebat sekali. Coba berikan obat. Yang akan kutulis nanti setelah berkata begitu, dia menulis resepnya. Pergilah beli obat ini di rumah obat kata si tabib. Berapa, sin sehatanya si mesum. Aku mana tahu cepat kau pergi membeli obat itu kata si tabib. Si mesum tambah bingung. Dia meminta pelayan rumah makan itu yang pergi membelinya. Dari saku jubah gurunya dia mengambil dua tel perak, diberikan pada si pelayan. Namun, obat itu setelah digodok, diberikan pada liput hos hiu, yang dicekoki sesendok demi sesendok oleh si mesum dengan dibantu oleh pelayan itu keadaan liput hos hiu tetap saja. Tidak berubah, mukanya, tetap hitam, tubuhnya berkelejatan terus. Si mesum putus asa. Dia tahu, tidak lama, lagi, kalau keadaan gurunya seperti itu terus, niscaya liput hos hiu akan mati, sebab peracun sudah menjalar semakin luas, malah kemungkinan sudah merembes ke dalam jantung liput hos hiu. Saking bingung, si mesum menangis tidak hentinya. Para pelayan lainnya pun sudah berdatangan, mereka merasa kasihan dan ikut bersedih melihat keadaan si pendeta. Mereka mengetahui liput hos hiu bentrok dengan pengemis beracun itu hanya untuk membelai mereka, sekarang keadaan si pendeta seperti itu, tentu e aja membuat mereka jadi ikut bersusah hati. Lepih, apa yang harus kulakukan untuk menolongi guruku tanya si mesum tambah kelengangan, sebab tubuh gurunya masih berkelojotan, sekarang malah tambah perlahan sekali gerakan-gerakannya. Yang membuat si mesum tambah bingung dan khawatir, dia melihat dari mulut gurunya keluar busa yang semakin lama semakin banyak. Para pelayan itu pun bingung, mereka memang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolongi liput hos hiu. Bukankah tadi mereka sudah memanggil tabib, dan tabib itu di luar kamar cuma bilang kepada salah seorang pelayan agar besok membeli peti mati, sebab liput hos hiu rupanya sudah tidak bisa ditolong. Pelayan itu tidak menyampaikan pesan tabib itu kepada si mesum, karena dia merasa tidak sampai hati menyampaikan kabar buruk itu kepada si mesum. Keadaan liput hos hiu memang semakin parah. Mulutnya mengeluarkan busa semakin banyak, sedangkan waktu itu tunuhnya masih berkelejatan, walaupun sudah semakin perlahan. Mukanya pun hitam gelap, semakin hitam dan menyeramkan. Si mesum menyesal sekali tadi memberikan pil obat berwima merah, karena begitu dia memberikan obat itu, tubuh gurunya berkelejatan. Apakah dia salah memberikan obat kepada gurunya? Dia cuma bisa menangis saja dengan berputus asa, dia tahu, jiwa gurunya sulit diselamatkan lagi dari cengkeraman maut. Kematian sudah dekat tampaknya buat pendepak itu, dan ini benar-benar membuat hati si mesum terasa hancur di sayat-sayat. Dia pun jadi sakit hati sekali kepada pengemis beracun yang membuat keadaan gurunya demikian rupa. O-O-O Dewi Kazeta A-O-O-O. Mari kita ikuti sejenak si pelajar berjubah putih yang ingin mencari pengemis yang mengaku sebagai anggota sah tokau. Dia keluar dari rumah penginapan merangkap rumah makan itu dengan metu yang mengawasi sekitar tempat itu, mencari-cari, kalau saja di sekitar tempat tersebut bisa ditemukan si pengemis. Tapi, keadaan di sana hanya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan keramaian belaka, tidak tampak lagi batang hidung pengemis dari sah tokau. Tadi, pelajar baju putih itu sebetulnya memang berada di ruang makan rumah penginapan itu, ia sempat menyaksikan keganasan pengemis dari sah tokau. Bahkan, pelajar baju putih itu melihat, betapa liput Hwasio kena dibokong oleh si pengemis dengan racunnya yang ganas. Sebetulnya, melihat pengemis itu melarikan diri, pelajar baju putih itu hendak mengikutinya. Tapi, Junsteru dia melihat liput Hwasio rubuh terjungkel disebabkan keracunan. Dia membatalkan niatnya. Kemudian, setelah si pendeta dibawa masuk ke dalam kamar, dia mendengar si mesum menangis sedih sekali, tergerak hatinya. Dia mengetuk pintu kamar itu dan berusaha mengobati. Cuma saja, kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa racun yang dipergunakan si pengemis dari sah tokau bukan racun sembarangan, melainkan sejenis racun yang bekerja ganas sekali, maka dia tidak berhasil menyembuhkannya. Pelajar baju putih ini menyadari jika mempergunakan suat lian, teratai salju, niscaya racun itu bisa dipunahkannya, namun justru persediaan suat liannya sudah tidak ada lagi. Timbul niat di hati si pelajar baju putih buat mencari pengemis itu. Dia akan memaksasi pengemis tersebut mengeluarkan obat penawar dari racun yang dipergunakannya. Namun pengemis itu telah pergi jauh, entah sekarang dia berada di mana. Cuma saja mengingat bahwa tulang kaki si pengemis yang kanan kena dicengkera meremuk oleh Liput Hwasio, tentu si pengemis dengan lukanya seperti itu tidak akan pergi jauh. Cepat sekali si pelajar berbaju putih itu mengelilingi kota mencari pengemis dari sah tokau. Dia mencari kesana kemari. Setiap kali bertemu dengan pengemis, pelajar baju putih ini tentu menanyakan tentang pengemis dari sah tokau itu dengan menyebutkan tanda-tanda pengemis itu. Namun tidak ada seorang pengemis di kota itu yang mengetahui siapa pengemis yang dimaksud si pelajar baju putih. Setengah harian pelajar baju putih itu keliling kota mencari jejak pengemis dari sah tokau. Wiktu dia tengah berjalan di sebuah lapangan rumput yang cukup luas di sebelah selatan kota itu, mendadak dilihatnya seorang tengah berjongkok sambil mengeluarkan suara aneh tidak hentinya. Orang itu berpakaian sebagai pengemis. Dia tengah menghadapi sebuah lobang yang cukup besar di dekat sebungkah batu. Mulutnya mengeluarkan suara krok, krok, tidak hentinya seperti juga suara kodok. Cepat-cepat pelajar baju putih itu menghampiri pengemis tersebut. Pengemis itu hampir berusia 40 tahun, rambutnya tidak panjang, namun tidak terurus dengan baik, dibiarkan dengan begitu saja, tergantung dipundaknya. Rambutnya itu pun kaku-kaku seperti kawat, tidak pernah tersisir rupanya. Pakainya mesum sekali mukanya bengis dan matanya agak meletos besar. Dia tidak memperhatikan kedatangan si pelajar baju putih, karena dia tengah asyik mengawasi lobang di depannya sambil tidak hentinya mengeluarkan suara krok-krok. Si pelajar baju putih itu semakin heran, dia mendekati lagi. Setelah terpisah beberapa kaki, dia melihat bahwa tangan pengemis itu tengah menggerak-gerakan sepotong daging mentah, entah apa yang hendak dipancingnya dari dalam lobang itu. Lopeh, paman panggil si pelajar baju putih itu. Si pengemis melirik. Dia berhenti berkrok-krokan. Tapi kemudian dia asyik lagi dengan lobang di depannya, tidak mengacuhkan si pelajar baju putih. Mulutnya mengeluarkan lagi suara krok-krok tidak hentinya. Pelajar baju putih itu mengerutkan alisnya. Dia menegur lagi, Lopeh ada sesuatu yang hendak ku tanyakan kepadamu. Pengemis itu tiba-tiba melompat berdiri, bocah celaka. Kau mengganggu saja. Kim Lok Mo, kodok emas, hampir saja keluar, kau telah mengejutkan sehingga dia masuk. Kembali. Tahukah kau, aku harus menunggunya setengah tahun lagi agar dia mau keluar. Waktu membentak begitu, muka si pengemis merah padam, rupanya dia murka. Si pelajar heran, dia cepat-cepat merangkapkan serasang tangannya. Maaf, aku tidak tahu bahwa Lopeh tengah menangkap kodok katanya. Menangkap kodok? Cis, kau kira aku ini manusia apa? Kodok yang akan ku tangkap itu adalah kodok yang sangat berharga sekali. Hari ini adalah hari pertemuan antara para orang gagah untuk merundingkan pedang mustika yang ada di tangan si Rase Terbang. Kalau saja tadi aku berhasil menangkap Kim Lok Mo, niscaya tidak akan ada orang yang bisa menandingi aku lagi, pedang mustika itu akan jatuh di tanganku. Hem, bocah, kau sudah merusak semua pekerjaanku, kau perlu dihajar. Melihat si pengemis yang galak seperti itu, sebetulnya tidak senang hati si pelajar baju putih. Tapi mendengar disebutnya pedang mustika dan si Rase Terbang, hati si pelajar baju putih semakin tertarik. Lopeh, aku ingin menanyakan kepadamu, apakah Lopeh kenal dengan seorang pengemis berusia 35 tahun dari sah Tokau? Juga, apakah Lopeh termasuk salah seorang yang merundingkan pedang mustika di tangan si Rase Terbang? Meta pengemis itu yang sangat besar meneriak menyeramkan sekali. Pengemis dari sah Tokau. Kau mencari aku tanyanya kemudian. Oh, Lopeh juga cari sah Tokau tanya si pelajar baju putih. Jadi bukan aku yang kau cari. Ya, Lopeh, memang bukan Lopeh. Pengemis itu mengawasi si pelajar baju putih beberapa saat. Sorot matanya aneh sekali. Tadi kau menyebut-nyebut tentang pedang mustika dan si Rase Terbang, rupanya kau mengetahui pula urusan itu. Karena itu, aku yakin kau juga pasti memiliki kepandayan yang tidak rendah. Apakah kau pun akan ikut merundingkan pedang mustika itu tanda seru? Si pelajar baju putih telah tersenyum. Sesungguhnya Lopeh, aku tidak memiliki nasib sebagus itu, sehingga bisa ikut merundingkan pedang mustika itu di antara para lociampuwa. Kebetulan sekali, lociampuwa tadi mengatakan bahwa kau adalah pengemis dari sah Tokau, maka aku ingin menanyakan tentang diri pengemis sah Tokau, yang seorang itu, dia memiliki tanda dan ciri-ciri seperti ini. Pelajar baju putih itu segera menyebutkan ciri-ciri pengemis dari sah Tokau yang sudah melukai liput hos hiu. Hem mendengus pengemis itu. Dia adalah suteku. Apa maumu mencari di atanya si pengemis kemudian sambil mengawasi tajam sekali? Muka si pelajar jadi terang. Kebetulan sekali. Sute Lopeh telah melukai seseorang dengan racunnya, maka dari itu, kalau memang Lopeh tidak keberatan, aku ingin meminta pertolongan Lopeh agar mau membagikan obat penawar racun itu sebagai suhengnya. Tentu Lopeh mengetahui racun apa yang paling diandalkan sutemu itu bukan? Muka si pengemis berubah lagi, jadi semakin menyeramkan, dia mengawasi mendelik kepada si pelajar baju putih. Hem kalau demikian, kau rupanya terlalu usil dengan. Urusan Orang Suteku itu memiliki watak yang cukup baik, ia tidak akan melukai orang yang tidak mengganggu dirinya. Aku mengetahui benar tabiatnya itu. Karenanya juga, dengan dilukainya orang itu, berarti orang itu telah mengganggu adik seperguruanku itu. Hem, kau juga, tentunya bermaksud tidak baik pada suteku itu setelah berkata begitu, si pengemis memutar tubuhnya, untuk berjongkok di depan lobang tadi. Tidak senang hati si pelajar baju putih. Justru dengan orang yang dilukai sutemu itu tidak memiliki urusan apapun juga, tapi aku merasa kasihan, karena itu aku ingin mencari sutel Lopeh, untuk meminta padanya membagi obat penawar itu. Sudah ku katakan kau terlalu usil dengan urusan orang lain. Kau tidak tahu penyakit rupanya? Berapa tinggi si kepandaianmu sehingga berani mencari suteku? Si pelajar membawa sikap yang tenang. Menyesal sekali sejak kecil siowute tidak pernah mempelajari ilmu silat. Si pengemis melirik. Aku masih mau berkasihan kepadamu, pergilah menggelinding. Adanya kau di sini, tentu Kim Lok Mo tidak mau muncul lagi. Ayo pergi. Si pelajar tersenyum. Lopeh, ataukah saja yang membagi obat penawar itu? Kau bersedia bukan? Oh 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 oh, kau rewel sekali teriak si pengemis, yang tahu-tahu sudah berdiri lagi tangannya diulurkan buat menampar batok kepala si pelajar baju putih. Dia mempergunakan empat bagian tenaganya, sebab menduga pelajar baju putih itu memiliki kepandayan yang luar biasa saja. Pelajar baju putih itu berkelit. Tampaknya mudah sekali dia menghindarkan tamparan telapak tangan si pengemis. Malah, sambil terbilang, jangan galak-galak lopeh. Si pengemis tertegun. Manis dan cepat sekali kero mengelak pelajar baju putih itu. Namun, waktu dia tersadar dari tertegunnya, si pengemis jadi penasaran. Hem, aku ingin melihat dulu berapa tinggi kepandayanmu, sehingga berani mencari suteku setelah berkata begitu tubuhnya berkelebat-kelebat seperti bayangan mengelilingi si pelajar baju putih. Pelajar baju putih itu tetap saja bersikap tenang, dia berdiam diri mengawasi kero menyerang si pengemis. Setiap kali si pengemis mengulurkan tangannya buat menyerang, di waktu itulah dia mengelak. Setiap kali pula, dia bisa menghindarkan diri dari tangan si pengemis dengan mudah. Si pengemis tambah penasaran. Tiba-tiba dia berseru nyaring tangannya serentak diulurkan panjang-panjang, lain dia mendorongnya. Pelajar baju putih itu merasakan tubuhnya seperti diterjang oleh kekuatan yang dasyat. Belum lagi dia mengelakkan dari telapak tangan si pengemis sudah menyambar beberapa titik benda berkilauan. Jarum beracun berpikir si pelajar baju putih. Cepat-cepat dia mengelak. Lopeh jangan memaksa atu turun tangan kata si pelajar baju putih. Aku mengajakmu bicara-bicara baik-baik tapi tanganmu telengah sekali. Pengemis itu tidak memperdulikan kata-kata si pelajar baju putih. Dia malah semakin gusar dan mendongkol, juga dia penasaran sekali, tiga kali dah menyerang, tiga kali pula dia gagal. Karena dari itu dia berteriak. Kau sudah mengganggu ku, sehingga gagal menangkap Kim Lokmo. Hem, kau tidak akan ku lepaskan tangannya beruntun menyambar ke sana kemari. Tapi pelajar baju putih itu bersikap tenang. Walarpun usianya masih muda, namun kepandainya sangat tinggi, mudah saja dia menghindaikan diri dari setiap sambaran tangan si pengemis. Malah akhirnya dia balas menyerang. Tenaga sinkang pelajar baju putih itu mengejutkan si pengemis. Iiiih berseru si pengemis yang segera menghindar dengan melompat ke belakang. Sambil melompat begitu tangannya sudah merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah kotak. Si pelajar baju putih berdiam di tempatnya, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pengemis itu. Segera saja si pengemis membuka tutup kotak itu. Dari dalam kotak mencelat sebuah benda hitam, menyambar kepada si pelajar baju putih. Semula, si pelajar baju putih menyangka bahwa yang menyambar itu adalah semacam senjata rahasia, dia bersiap-siap akan mengibaskan tangannya. Tapi setelah benda yang menyambar itu dekat dengannya, si pelajar baju putih ban melihatnya bahwa benda itu tidak lain seekor kalajengking.